Terima kasih Hai rek assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau masak pepes ikan teri ini ikan terinya sudah aku cuci bersih ya tadi aku beli ini harganya Rp 10.000 murah meriah banget terus kalau bumbunya ini ada garam penyedap kaldu bubuk gula ada merica ketumbar terus juga Oh iya bawang putih bawang merahnya kelupaan bawang putih bawang merah terus juga ada ini kemiri aku pakai satu butir aja ada asam jawa ada kunyit ini ada cabai rawit aku pakai tiga biji aja ini cabai merah keriting nah sekarang tinggal kita haluskan aja untuk bungkusnya aku pakai daun pisang ya ini daun pisangnya sudah aku bakar dengan api bagian ujung-ujungnya ini biar nanti gampang untuk ngebungkus pepes ikan terinya terus disini aku juga sudah dan nyiapin lidi yang sudah aku cuci terlebih dahulu terus aku potong-potong untuk apa namanya nyematin itunya bungkusan ikan terinya sekarang aku menghaluskan bumbunya dulu selamat menikmati ini bumbunya harus sampai halus ya biar nanti rasa pepes keringnya itu enak BTW ini cabai merah keritingnya nih udah kering karena waktu itu aku belinya banyak banget terus aku jemur aku keringkan biar nggak mudah busuk terus barusan udah aku rebus jadinya lebih gampang untuk diulek buah 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 udah halus sekarang langsung aja kita masukin ikan terinya ke sini kita aduk dengan bumbunya baunya nih mantap nih ya ikan terinya langsung aja kita masukin anak ya Allah sehingga kita masukin terus habis itu kita aduk sampai bumbunya tuh tercampur dengan ikannya ya yang harus pelan-pelan biar tercampur kayaknya terlalu alu banget bumbunya mau aku tambahin sedikit air matang ya sedikit aja oke cukup kita aduk lagi sampai bumbunya tercampur rata kalau enggak diginikan nanti takutnya bumbunya enggak cukup ya jadinya kalau dicampur kayak gini sampai rata kan bumbunya tercampur tinggal kita bungkus ntar lagi ini boleh ditambah daun kemangi ini boleh ditambah daun jeruk boleh tapi aku lagi enggak ada daun jeruk jadinya kayak gini aja enggak apa-apa Oh kayak gini kan bumbunya tercampur rata jadinya semua ikannya itu terlumuri dengan bumbu udah sekarang tinggal kita bungkus dengan daun pisang nah ini kalau cara bungkusnya aku ya kayak gini ini biasanya aku udah beli daun pisangnya kayak gini terus kita taruh ini ikannya yang sudah dibumbui disini agak bagian tengah gitu kayak gini ya rapikan dulu nah kalau udah langsung aja dibungkus terus kayak gini nah gunanya tadi itu apa dibakar dulu ujung-ujungnya tuh biar gampang buat di di sini ini 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 ya terus ini Hai apa lidi yang sudah dibersihkan buat musok bagian sini tinggal satunya oke udah lakukan hal yang sama sampai semua ikannya ini terbungkus dengan daun pisang nah ini pepes ikannya ikan terinya sudah dibungkus semua sekarang mau aku kukus nah ini air kukusannya sudah mendidih sekarang langsung aja dikukus kurang lebih selama 20 menit ya oke kita kukus dulu selama 20 menit nanti baru dibakar biar aromanya tambah mantap oke ini sudah 20 menit wah ini sudah bisa langsung disajikan sih tapi aku lebih suka kalau bikin pepes ikan itu ya itu dibakar jadi aromanya itu lebih khas kayak gitu sekarang aku mau tiriskan dulu terus abis itu aku mau bakar satu nanti aku bakalan tampilin ke kalian nah ini mau aku bakar dulu ya jadi nanti aromanya tuh lebih enak rek suka banget aku kalau bikin pepes ikan tuh sambil dibakar kayak gini itu aromanya dapat banget enak pokoknya bakarnya gak usah lama-lama ya aku balik dulu sisi yang disininya biar sama rata gitu ini baunya enak banget nih dijamin nambah-nambah makannya nih oke udah gak usah terlalu lama sekarang tinggal kita sajikan sekarang kita buka dulu pepes ikannya ya oh baunya ini enak banget hmm kalau sudah dibakar ya gini lebih istimewa lagi rasanya oke kita akan buka wow ini ikan terinya nih pepes ikan terinya nih 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 tuh nice ya kita pindah ke situ dulu mari kita taruh disini wow ih mantep pol ini enak sih kari sambel sambel tomate oke ini sambel taruh disini taruh disini mantep mantep terus ini enak jeruk lemah hmm wis sip nih teri ikan pepes teri pepes ikan teri komplit nasi sambel terasi ambil iku apa namanya lodeh sayur rebung wah enak banget kan mantep nih dijamin makannya nambah nambah nih hmm sekarang aku mau cobain ya mau cobain ikan terinya sebelumnya sebelumnya sambelnya mau aku persin jeruk ya wuh biar lebih mantep tuh enak ini sekarang aku mau cobain tuh pokoknya mantep ya sekarang kita coba bismillahirrohmanirrohim hmm 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 enak banget hmm hmm mantep ya sayur rebungnya muantep suapan yang kedua hmm hmm muantep oke lah ya sekian dulu masak ikan pepes pepes ikan teri semoga video ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye